Menggunakan hak orang lain untuk kepentingan diri kita sendiri Adalah sebuah pelanggaran yang sangat berat Baik disengaja atau tidak Kalau itu jelas-jelas milik orang lain Maka ketika akan menggunakan Maka Anda harus mendapatkan izin Jadi yang punya hak Baik itu harta Itu jasa Dan sebagainya Kalau seandainya itu adalah tulisan ilmiah Proses izinnya sebenarnya cukup mudah Anda tulis di daftar pustaka Itu sudah sah Kalau Anda Misalnya audio, video, multimedia Karya cipta orang, lagu Maka ya Anda harus Mencantumkan nama penciptanya Mungkin Siapa yang mempopulerkan Ada tulis di bagian video Anda Kalau Anda menggunakan kendaraan orang lain juga harus dengan izin Kalau misalnya Walaupun Anda tetanggaan ketika akan menggunakan Untuk jualan Untuk semasa kedat tidur Anda juga harus tetap izin Karena itu bukan hak Anda Anda menggunakannya Anda harus izin Kalau enggak Namanya maling Dan Kalau itu berulang-ulang kali Kadang-kadang kita merasa Ah itu sudah biasa Pernah tidak demikian halnya Carding juga begitu Kalau kita menggunakan kartu kredit orang lain Walaupun itu dari luar negeri Atau dari manapun juga Ketahui lah itu maling Anda menggunakan hak orang lain Orang lain itu harus membayar Sementara Anda menikmatinya Tanpa susah payah Jadi saudara ku Ketika Anda menggunakan hak milik orang lain Untuk kepentingan pribadi Anda Maka berhati-hatilah Karena suatu saat Anda akan ditutup Dari perlakuan Anda Dilihat dari sisi manapun Anda akan salah Dari sisi Sosial kemasyarakatan Anda salah Dilihat dari sisi hukum Anda salah Dilihat dari sisi agama Anda juga salah Bertopatlah Semoga bermanfaat